Terima kasih telah menonton Festival seni Multatuli ini bagian dari program mempromosikan museum Multatuli dan gagasan-gagasan Multatuli Serta menarik minat orang untuk datang ke kota kecil Rangkas Bitung ini Nah, dengan adanya festival ini tentu saja gairahnya menjadi luar biasa Kalau dalam konteks ekonomi, hotel-hotel penuh, kemudian penginapan penuh Kemudian kami juga di konteks sosial Rangkas Bitung mendapatkan kebahagiaan Mendapatkan sesuatu yang menarik di 4 hari ini, 6-9 September Mereka dapat berkenalan dengan banyak orang Ada musisi Ananda Soekarlan yang main opera Mereka bisa melihat seperti apa opera dengan kualitas Tentu saja yang kualitas internasional Festival seni ini tidak berhenti sampai di sini Atau mati suri nantinya, tetapi terus komunitas-komunitas ini semakin bangkit Jadi jangan berpikir kita hanya mengundang komunitas-komunitas seni dan sastra dari luar Tetapi ini harus membangkitkan juga komunitas-komunitas yang ada di lebak Kalau orang luar saja antusias mengikuti kegiatan ini Kita yang harusnya menjadi tuan rumah yang harusnya untuk lebih semangat lagi Jadi untuk sama-sama memotivasi Tadi itu bahwa kegiatan ini adalah untuk menemukan bagaimana pasca kolonial Dengan adanya museum ini menjadi daya tarik bagi kita Dan juga membangkitkan semangat kebudayaan Pembudayaan, jadi melalui program Indonesia Festival seni Multatuli ini ada banyak sekali kekurangan teknis Tapi dibalik berbagai kekurangan itu kita bisa melihat bahwa Di wilayah Kabupaten Lebak ini antara warga dan pemerintahnya cukup kompak Bahwa kegiatan ini bisa terlaksana itu menunjukkan kekompakan tersebut Nah ini yang saya pikir perlu terus menerus ditunjang Dan si para warga yang menyokong kegiatan ini Bukan hanya berasal dari wilayah Kabupaten Lebak Banyak dari Serang, dari Tangerang, dari Pandeglang, dari Celegon Jadi dari berbagai daerah di Kabupaten, eh apa, Profesinya Banten, sorry Itulah saya pikir yang juga menunjukkan bagaimana forum seperti festival seni Multatuli Itu bisa menjadi daya tarik potensi-potensi SDM setempat itu terakumulasi di festival ini Makanya kalau ini berlanjut terus Saya yakin kedepannya akan makin baik Soalnya meriah ya, karena kan baru pertama ya untuk dirangkas Jadi excited ya, gimana? Meriah banget soalnya banyak yang dari luar rangkas datang Sumber daya-sumber daya di Lebak ini, khususnya ya, kemudian bisa ter-explore keluar gitu Apalagi Budaya, budaya Lebak itu bisa lebih dikenal Saya dari Makassar, ini perjalanan pertama kali saya ke Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, Banten ini Sudah cukup bagus, baik, Panitia sudah memfasilitasi salah satunya yaitu transportasi dari stasiun Mungkin kedepannya bisa untuk setidaknya untuk tempat singgah atau tempat bermalam bagi para peserta dari luar Penyelenggaraan keseluruhannya itu ya, udah lumayan lah Kalau diberi penilaian mungkin bisa mencapai 85 gitu Mungkin ada tambahan acara untuk tahun depannya, kalau misalnya kegiatan ini menjadi kegiatan rutin tahunan gitu Saya kira akan membuat museum ini menjadi sebuah buku pinter ya, terutama tentang sejarah, bagus sekali ini Terima kasih telah menonton!